Bentrok Rimba Persilatan Jilid 11 Munculnya kembali Iblis 2 S.A.K.T.I. Buncing nampak C.E.U.H.C. telah menjauh, membuatnya dengan perlahan menghela nafas Dengan halus S.E.S.Y.A.W.I.N. menghibur Lain kali tentu takkan membuat dia dapat melarikan dirinya lagi, Buncing memandangnya sekejap, nampak dia tertawa manis kepadanya Tanpa terasa dalam hati Buncing timbul suatu perasaan yang sangat aneh S.E.S.Y.A.W.I.N. setelah mendengar Buncing bercerita mengenai hal ihwal ibunya S.E.Y.N.K.U.N. dalam hati pikirnya Buncing terhadap orang semacam ibunya sangat menghormati sekali Meskipun kadang dua ia mengira Buncing sedang menipu dia Tapi begitu berada di sampingnya, tanpa terasa dia ingin sekuat tenaga berusaha lebih mendekati Buncing Dua orang itu segera naik ke tepi telaga, kepada Buncing S.E.S.Y.A.W.I.N. bertanya Cinta aku, kita sekarang hendak pergi ke mana titik Buncing setelah berpikir sejenak, ujarnya mari kita berpesiar ke daerah Kang Lem saja Bukankah engkau ingin berpesiar ke daerah Kang Lem dalam hati S.E.S.Y.A.W.I.N. menjadi sangat girang Dua orang itu menceritakan pengalaman masing dua setelah berpisah, sambil melanjutkan perjalanannya Kiranya S.E.S.Y.A.W.I.N. setelah terjatuh dari atas kuda lalu menyembunyikan dirinya Menunggu setelah lukanya menjadi sembuh kembali, lalu melanjutkan perjalanannya ke arah selatan untuk mencari diri Buncing Kedua orang itu bercerita dengan gembiranya, tiba dua di hadapannya berkelebat sebuah bayangan hijau dan berdiri di hadapan orang itu Buncing nampak orang yang datang itu adalah seorang wanita yang berusia pertengahan, baru saja akan membentak untuk menegur S.E.S.Y.A.W.I.N. telah menjadi ketakutan hingga Wajahnya berubah menjadi pucat pasti serunya Dia adalah suhuku dia tak sempat membentak wanita berusia pertengahan itu telah menotok jalan darahnya kedua orang itu Gerakannya yang secepat itu membuat dua orang itu tak sempat untuk melawan Kemudian sambil mengempit tubuh kedua orang itu wanita pertengahan itu melayang pergi dengan cepatnya Buncing hanya merasakan tubuhnya ditotok orang lalu tak sadarkan diri Entah lewat berapa waktu, jalan darahnya baru dibebaskan kembali, dia memandang kesekeliling tempat itu, nampak kini dia telah berada di sebuah gua dari suatu bukit Wanita pertengahan itu duduk bersela di atas tanah, dengan dingin sedang memandang dirinya, S.E.S.Y.A.W.I.N. menundukkan kepalanya di sisinya dan sedang menangis terisak-isak Wanita berusia pertengahan itu nampak bahwa Buncing telah sadar kembali, dengan nada dingin ujarnya Aku adalah putri dari Tianjansu, Hancing Yeu, benarkah engkau adalah murid dari Yunku Buncing bangun berdiri, ujarnya Bo Ampue adalah Buncing, Suhuku memang benar adalah putrinya Tan Kocun, Hancing Yeu dengan dingin berkata Apakah engkau pernah mengatakan kepada Xiaowin, bahwa ia adalah putrinya Yunku Yeaa, benar, Suhuku telah bertahun-tahun mencari Xiaowin Sumuai Jawab Buncing dengan tenang, Hancing Yeu dengan gusar mendengus, ujarnya Kalau bukan karena Xiaowin, aku sejak dulu sudah membunuh mati kau, Xiaowin aku peringatkan, jika engkau berani berbicara Yang bukan-bukan lagi, hati-hatilah dengan batok kepalamu Buncing tertegun, sahutnya Tetapi Xiaowin Sumuai memang benar-benar adalah putri dari Suhuku, Hancing Yeu mengangkat tangannya, baru akan dipukulkan ke arah Buncing Tetapi dengan perlahan tangan itu diturunkan kembali wajahnya pun berubah menjadi agak lembut, katanya Aku mempunyai suatu cerita untuk kalian dengarkan, Buncing tidak paham mengapa Hancing Yeu akan menceritakan suatu cerita kepadanya Dalam hatinya diam-diam timbul rasa curiga Hancing Yeu setelah termenung sejenak kemudian katanya Suhuku di dalam bulim adalah seorang yang berkepandayan silatnya paling tinggi Dia mempunyai seorang putri kesayangannya bernama Kelihatannya dia tidak ingin banyak berbicara Setelah berhenti sejenak ke lalu lanjutnya Engkau jangan mengurus dia bernama apa Pokoknya dia adalah putrinya Hati Buncing gam diam bergerak di dunia ini Orang mempunyai kepandayan yang paling tinggi Yang dikatakan Hancing Yeu Bukankah Tian Jansu dan dirinya sendiri? Terdengar Hancing Yeu melanjutkan ceritanya Orang aneh ini dengan orang lain mengadakan suatu pertempuran yang seru Tetapi orang itu telah mati Sedang murid-muridnya tak berani datang menemui janjinya dalam hati Buncing berpikir Bukankah dia sedang mengatakan Tan Kocun? Pada saat ini Xie Xiaowin pun telah berhenti menangis Ia dongakan kepalanya dengan terpesona mendengarkan cerita dari Hancing Yeu Terdengar Hancing Yeu berkata lagi Orang aneh ini mempunyai seorang murid Siapa namanya aku telah lupa Orang ini adalah seorang yang jahat Ia berhenti dan termenung sejenak ke lalu lanjutnya Tetapi pada waktu itu dia masih seorang yang sangat baik Pikir Buncing, mungkin orang itu adalah Tan Tian Chun Nama sebenarnya adalah Liao Ho Along Cerita ini Xie Xiaowin sering menceritakan kepadanya Hancing Yeu meneruskan ceritanya Orang aneh itu memerintahkan muridnya itu Memanggil salah seorang dari lima orang muridnya itu Dia telah pergi Tetapi tidak memanggil salah satu dari lima orang muridnya itu Malah membawa kembali cucu perempuan dari orang itu Katanya dia telah meninggalkan sepucuk surat yang meminta lima orang itu Datang Buncing memandang sekejap pada Xie Xiaowin Pikirnya, sudah bercerita pada keadaan yang sebenarnya Han Chu Yeu nampak Buncing memandang sekejap pada Xie Xiaowin Dia mendengus ujarnya Tetapi muridnya itu telah berubah menjadi jahat Dia memancing dan memperkosa putri dari orang aneh itu Orang aneh itu karena murid dari orang itu tak datang Ditambah lagi putrinya telah melahirkan seorang bayi perempuan Dalam keadaan yang gusar itu Dia telah mengusir muridnya dan putrinya dari perguruan Dan membanting hingga mati bayi perempuan yang dibopongnya itu Muridnya sebelum pergi telah mencuri sebuah kitab rahasia mengenai racun Sehingga orang aneh itu bersumpah tak mau menerima murid lagi Bahkan setiap orang yang ingin belajar silat padanya akan dibunuh mati Buncing menjadi termenung Kiranya demikian halnya sehingga Tian Jan Su telah membuat peraturan Di mana setiap orang yang ingin belajar ilmu silat darinya akan dibunuh mati Untung dirinya pada waktu itu Tian San Chiet Kiam segera muncul Kalau tidak Tian Jan Su tentu telah menurunkan tangan jahat padanya Han Qing Ye U berkata lagi Muridnya itu terhadap putrinya tidak sungguh-sungguh Setelah turun gunung lalu lari pergi tiba-tiba buncing memotong Yang dibanting hingga mampus oleh orang aneh itu mungkin bukan bayi perempuan Yang dibopong melainkan cucunya sendiri Kedua mati Han Qing Ye U memancar sinar yang amat besar Ujarnya, ceritaku telah selesai Kuceritakan, engkau sekarang boleh segera pergi diri sini Kalau tidak maka selamanya engkau tak akan dapat pergi dari sini lagi Buncing tertawa-tawar Ujarnya Ciam Pue, sebelum aku pergi dari sini Aku juga ingin menceritakan sesuatu kisah Maukah Ciam Pue memperkenankan aku Sehabis bercerita baru pergi dari sini Han Qing Ye U dengan gusar menringu setelah termenung sejenak baru menganggukan kepalanya Buncing tersenyum ujarnya Dua puluh tahun yang lalu Di dalam bulim ada dua orang aneh yang seorang bernama Tian Jan Su Sedang yang lain bernama Tan Kocun Perkataan baru habis diucapkan tampak tubuh Han Qing Ye U sedikit gemetar Teriaknya, engkau jangan berkata lagi Buncing tersenyum, katanya Yang tadi Ciam Pue katakan adalah urusan yang menyangkut diri putri Tian Jan Su Sedang aku sekarang yang akan ku ceritakan adalah urusan yang menyangkut diri putri Tian Kocun Maukah Ciam Pue mendengarkannya Han Qing Ye U diam tak berkata Segera Buncing menceritakan segala urusan yang mengenai suhaunya si Ye Un Ku kepada Han Qing Ye U Han Qing Ye U setelah mendengar cerita itu menjadi termangu-mangu Tak dapat mengucapkan apa-apa sejenak kemudian baru katanya Jika aku adalah si Ye Un Ku, tentu akanku bunuh mati sehte U Ho A Kalau tidak tentu hatiku tidak akan menerimanya Perkataan ini baru saja selesai diucapkan Di luar gua terdengar suara hlaan napas yang sangat perlahan Han Qing Ye U menjadi tertegun Dengan kepandainya yang demikian tingginya itu Ternyata di luar gua kedatangan orang asing Dia masih tidak mengetahuinya Segera bentaknya Siapakah yang berada di luar itu Seorang yang memakai jubah panjang berwarna hijau Melayang masuk ke dalam gua Buncing nampak orang yang baru datang itu Dengan terkejut bercampur girang Dia bangun berdiri seraya berteriak Suhu kiranya ada engkau orang tua yang datang Ternyata Ye Bok To Chu Si Ye Un Ku baru saja pulang ke pulau Ye Bok To Si Ye Siao Win menjadi termangu-mangu di samping Entah ia harus berbuat bagaimana Han Qing Ye U juga tidak menyangka Kalau Si Ye Un Ku tiba-tiba dapat muncul di tempat ini Tanpa terasa ia juga termangu-mangu Sambil tertawa kata Si Ye Un Ku kepada Han Qing Ye U Aku karena tak tentram hari melepaskan Buncing seorang diri Setelah berjalan setengah jalanan lalu balik kembali dan terus mengejarnya Hingga sampai di sini Nona Han tentu tidak akan gusar terhadapku Bukan Buncing mendengar Ye Bok To Chu berkata demikian Hatinya terasa sangat terharu atas perhatiannya itu Han Qing Ye U Bar M saja habis mendengar urusan mengenai Si Ye Un Ku Dalam hatinya juga sangat simpatik terhadapnya Nampak hal ini dengan tertawa pahit Ujarnya Kita boleh dikata telah bersahabat Adik Ye Un Ku aku lebih besar dari kau Maka aku akan jadi kakakmu Si Ye Un Ku tertawa Sahutnya Kakak Qing Ye U mau demikian menyebutku Aku sungguh merasa sangat beruntung sekali Han Qing Ye U setelah berpikir sejenak kemudian Ujarnya Kita berdua semuanya merupakan orang-orang yang tak beruntung Aku jika jadi kau sejak dahulu telah membunuh mati Sehtu Hoa manusia keparat itu Di dunia ini semua orang lelaki Tak ada seorang pun yang merupakan orang yang baik-baik Si Ye Un Ku tertawa-tawar seraya berkata Sehtu Hoa Dha akan menjadi sadar dengan sendirinya Buat apa aku harus membunuhnya Apalagi ayahku Tan Kocun selama hidupnya paling mencintai aku Karena aku sangat mirip dengan ibuku Sedang ibuku sejak aku masih kecil telah wafat Dia orang tua karena selalu rindu dan memikirkan padanya Sehingga usianya menjadi sangat pendek Di dunia ini orang lelaki tak ada yang baik Mengenai hal ini aku tak dapat menerimanya Han Qing Ye U termangu-mangu Dia mengira si Ye Un Ku yang telah mengalami penderitaan yang lebih banyak dari Dirinya tentu akan menyetujui perkataannya itu Ternyata dia tetap tak menyetujuinya Mau tak mau dia harus memikirkan perkataan si Ye Un Ku ini Sesaat kemudian berkatalah dia kepada si Ye Un Ku Kalau begitu sebagian besar bukan orang yang baik-baik Tentunya kau pun mau mengakuinya bukan si Ye Un Ku tertawa ujarnya Aku tak mengerti engkau mengartikan yang bagaimana Tetapi aku tak mengetahui itu betul atau tidak Han Qing Ye U menghela nafas dengan perlahan kepada si Ye Si Au Win Ia berkata Aku tidak sesuai menjadi ibumu Dia adalah ibumu yang sebenarnya si Ye Si Au Win menjadi tertegun Ia bangun berdiri Kedua mata si Ye Un Ku berputar memandang padanya Si Ye Si Au Win tak tahan lagi dan menubruk ke dalam pelukan si Ye Un Ku seraya berteriak Ibu engkau dapat memaafkan aku bukan si Ye Un Ku sangat sayang dan cinta kepada putrinya Kini Si Si Au Win membuka mulut mohon ampun Tanpa terasa dia juga meneteskan air matanya seraya berkata Si Au Win, anak sayang, jangan menangis lagi Ibumu yang salah meninggalkan kau demikian lamanya Bun Qing yang berdiri di samping dalam hatinya juga merasa terharu bercampur dengan gembira Sedang Hon Qing Ye U tak dapat menahan meneteskan air mata Si Ye Un Ku melirik nampak keadaan yang demikian itu dengan cepat berkata kepada si Ye Si Au Win Engkau masih tidak memberi hormat kepada ibu angkatmu Si Ye Si Au Win menjadi tertegun Segera ia berlutut memberi hormat Hati Hon Qing Ye U merasa sangat kaget bercampur girang ujarnya Yun Ku sungguh kau seorang yang baik sehabis berkata suaranya telah tersumbat oleh isatnya Tak dapat mengeluarkan suara lagi sedang air matanya terus mengalir keluar Si Ye Un Ku lalu bertanya kepada Bun Qing tentang pengalamannya setelah berpisah dengannya Bun Qing tak berani berbohong Semuanya diceritakan kepada I Ye Bok To Chu I Ye Bok To Chu setelah termenung sejenak ternyata tak dapat mengetahui siapa yang mempunyai luakang yang demikian tingginya Sehingga dapat mewarisi luakang kepada Bun Qing dengan melalui suara genta Mengenai perjanjian pada hari Tiong Chiu di Lotengo Eihok Lo masih sangat pagi Cie Kun Tai ternyata berkata demikian Kiranya pada saat itu orang dari seluruh pelosok akan datang semuanya mengantar tujuh buah hiolo kuno peninggalan Tian Jansu Enam buah hiolo sudah pasti akan muncul bersama Hal ini sudah tentu akan menjadi incaran setiap orang di dunia kangow ini Empat orang itu lalu pergi beristirahat Hari pun makin lama makin gelap sedang Bun Qing bergeser pindah ke lain gua untuk beristirahat Keesokan harinya begitu Bun Qing membuka matanya ternyata hari telah jauh siang Dengan cepat dia bangun dan berjalan ke depan gua di mana tiga orang lainnya itu beristirahat Tetapi sesampainya di depan gua tiga orang itu ternyata telah menghilang tanpa bekas Hati Bun Qing menjadi berderbar Dia tahu tiga orang itu pasti tidak akan meninggalkan dia seorang diri tanpa alasan Tetapi dalam gua itu terbukti telan menjadi kosong Sudah tentu tiga orang itu meninggalkan tempat itu Dia mencari sejenak di sekitar gua itu Nampak pada dinding gua itu tertera beberapa tulisan yang ditinggalkan untuk dia oleh Iebok Tochu Tulisan itu berbunyi Karena urusan penting meninggalkan tempat ini Tak usah memikirkannya tulisan ini ditulis tak karuan Agaknya ditulis dalam keadaan terburu-buru Hal ini malah membuat dia menjadi khawatir Iebok Tochu ternyata pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun kepadanya Entah telah terjadi urusan apa yang demikian pentingnya Dia baru saja termenung memekirkan persoalan ini Tau dua dari depan gua itu terdengar suara gelap ketawa yang sangat keras Seorang kakek tua berjubah kuning berjalan masuk dalam gua Buncing segera balikan tubuhnya Tampak wajah orang itu merah segar Sedang pelipisnya menonjol keluar Sekali pandang dapat dilihat bahwa kepandainya orang itu tidak rendah Orang tua berjubah merah itu memandang buncing sejenak dia tertawa ujarnya Engkau lah yang bernama buncing-buncing dengan perlahan anggukan Kepalanya tanyanya Siapakah kiam pue ini? Orang tua itu berwajah merah itu tertawa besar Sahutnya Ternyata kau masih mempunyai sopan santun Suhumu karena ada urusan penting yang harus diselesaikan Telah pergi dari sini Aku datang kemari mencarimu Karena aku mempunyai urusan yang hendak dibicarakan denganmu Pula buncing mendengar orang tua berjubah merah ini Ternyata mempunyai urusan mencari dia Lalu tanyanya Cian pue Ada urusan apa mencari aku orang tua berwajah merah itu Sambil tertawa ujarnya Begitu aku menyebut namaku engkau tentu sudah mengetahuinya Aku bernama Yuan Pue Buncing mendengar orang tua itu menyebut namanya Dalam hati diam dua merasa sangat terkejut Yuan Pue mempunyai julukan sebagai Siowui Wan Yuan atau si kera terbang berwajah girang Dia adalah seorang yang telah mempunyai nama di dalam bulim Ginkang Iebok Tocu boleh dikata tanpa tandingan Sedang ginkang dari si kera terbang ini jarang sekali ada tandingannya Jika dibandingkan dengan ginkang, maka Iebok Tocu masih lebih tinggi Satu tingkat dari Yuan Pue ini Sedangkan dalam hal bertempur jarak dekat Gerakan kilat dari Yuan Pue ini dapat melebih gerakan dari Iebok Tocu Telah belasan tahun lamanya diatak berkelana di dunia kangong Ini hari mendadak datang mencari dirinya entah ada urusan apa Yuan Pue sambil tertawa berkata Kau tak usah merasa takut, aku hanya mencari kau untuk merundingkan sesuatu Pada waktu itu Tian Jan Su mewariskan tujuh buah Hiolo Okuno kepadamu Aku mau melihat engkau mempunyai keadaan istimewa yang bagaimana Sehingga menyebabkan dia begitu pandang berharga padamu Jika engkau menang, sudah tentu akata ada perkataan lain selain pergi dari sini Tetapi jika engkau kalah di tanganku, maka tujuh buah Hiolo Okuno itu kau harus serahkan padaku Dan bersama-sama aku pergi ke Lo Teng O Eihok Lo Tetapi saat itu aku akan dapat dengan sangat lancar dan mudah mendapatkan tujuh buah Hiolo Okuno itu ke tanganku Bun Ching mendengar Xiao Bian Hui Yun berkata demikian Dia tertawar-tawar, sahutnya Aku kira pada saat itu engkau tak mungkin akan mendapatkannya dengan mudah Sepasang matu Yuan Pue memancarkan sinar matu yang sangat aneh Ujarnya dengan keras Engkau tak perlu mengetahui urusan ini Bun Ching tersenyum lagi Ujarnya Pertaruhan secara begini tidak seimbang jika engkau kalah sambil bertepuk tangan dapat pergi dari sini Tetapi jika aku yang kalah, bukankah aku kalah dengan sia-sia belakas Xiao Bian Hui Yun Yun putertawa tergelak sahutnya Baik kau bilang kalau aku yang kalah harus berbuat bagaimana sambil tertawa ujar Bun Ching Ciam Pue mungkin tahu jejak dari suhuku Jika kemungkinan Ciam Pue yang mengalami kekalahan Bun Ching tak ada permintaan lain Hanya memberitahukan kepadaku mengenai jejak dari suhuku Xiao Bian Hui Yun menganggukan kepalanya tanda menyetujuinya Bun Ching tar menung sejenak Ujarnya Bertanding dengan kera bagaimana Adalah Ciam Pue yang mengajukan pertanyaan Atau kah Bo Am Pue yang mengajukan pertanyaan Xiao Bian Hui Yun tertawa tergelak sejenak kemudian ujarnya Waktu itu Tian Jan Su mewariskan tujuh buah Hiolo Kuno kepadamu Usiamu baru sepuluh tahun Bahkan tak memiliki kepandaian sedikitpun Aku pikir engkau tentu mempunyai keadaan yang lebih orang lain Engkau saja yang mengajukan pertanyaan Bun Ching tertawa ujarnya Perintah kau orang tua Mana aku berani membangkang Tetapi Ciam Pue tak boleh menyesal Bukankah engkau senaknya mengajukan pertanyaan Engkau harus minta persetujuan dariku terlebih dahulu Saud Xiao Bian Hui Yun Yun pu Mendengar perkataan itu jawab Bun Ching Begitupun baik Aku hanya ingin Ciam Pue mengucapkan sepatah kata saja sudah cukup Yun pu termenung sejenak kemudian sambil tertawa besok Kalau hanya begitu saja masa tidak boleh Bun Ching tertawa lagi Kemudian ujarnya Pertama Ciam Pue Harus Bersumpah Tidak Boleh berbohong Yun pu tertawa tergelap sahutnya Meskipun aku telah banyak membunuh orang Tetapi selama hidupku Belum pernah aku berkata bohong Masih ada satu kata lagi apa yang kau akan katakan Bun Ching tersenyum Jawabnya Jika demikian itulah sangat bagus Ciam Pue hanya perlu mengucapkan Kalau Ciam Pue tidak mau tujuh buah Hiolo Okuno itu Bo Am Pue segera akan mengaku kalah Yun pu menjadi tertegun Dia membuka mulutnya tetapi tak dapat mengeluarkan suara sedikit pun Kalau tak mau mengucapkan juga tak mungkin Otaknya segera berputar Sejenak kemudian sahutnya Baiklah aku selamanya tidak akan menginginkan tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu Bun Ching tertawa tergelak ujarnya Ciam Pue kini telah kalah aku yang menang Aku kan tidak meminta adalah kau yang memberikan kepadaku Jika engkau telah memberikan kepadaku Sudah tentu aku tak akan bertanya lagi kepadamu Jawab Bun Ching dengan tenang Salah Jika engkau mengatakan menginginkannya Maka engkau telah berbicara bohong Jika engkau berbicara dengan sesungguhnya Maka aku tak perlu lagi memberitahukannya kepadamu Yuan Pu menjadi tertegun Setelah termenung sejenak ujarnya Kalau begitu tak dapat Dia tadi berpikir sekiranya Jika ia mengucapkan satu patah kata saja Bahwa dia tidak menginginkan Hiolo itu Bun Ching mau tidak mau harus memberikan kepadanya Sekalipun dia mengatakan tidak menginginkan Hiolo itu-itu Tetapi Bun Ching harus memberikan kepadanya Tetapi kini dia harus mengatakan Dan kalau dia tidak menginginkan Hiolo itu Sebab sekali dia berkata demikian Maka berarti tidak akan mengalami kekalahan Berpikir sampai di sini dia menghela nafas Ujarnya Sudahlah aku mengaku kalah Bun Ching menjadi sangat girang Ujarnya Terima kasih Chiampoe Aku harap Chiampoe mau menjelaskan jejak Daripada suhuku pikiran Yuan Pu segera berputar Sambil tersenyum jawabnya Kecuali jika bertaruh sekali lagi Kalau tidak hanya akan memberitahukan suhumu pergi kemana saja Tetapi tidak akan kuberitahukan dia pergi kemana Untuk kedua kalinya dia tak akan dapat berhasil menipunya lagi Mendengar perkataan itu sambil tersenyum Ujarnya tak usah Jika bertaruh sekali lagi Bo Ampue tentu akan mengalami kekalahan Mendengar Bun Ching berkata demikian Yuan Pu menjadi tertegun ujarnya Tak peduli siapa yang menang Aku akan memberitahukan padamu semua sebab dua Sehingga mereka pergi Bagaimana? Bun Ching menggelengkan kepalanya sahutnya Terima kasih Chiampoe Dia hanya perlu mengetahui mereka pergi kemana Setelah dia menyusul pergi ke sana Sudah tentu akan mengetahuinya dengan sendirinya Sedang untuk menipu Yuan Pu sekali lagi Sudah tentu bukanlah merupakan pekerjaan yang sangat mudah Yuan Pu dengan perlahan menghela nafas Pikirnya pemuah yang bernama Bon Pandai Tidak dapat disalahkan mewariskan tujuh buah hiolo termenung sejenak kemudian ke gurun pasir Ching ini sungguh sangat lagi kalau Tian Jan Su itu kepadanya Setelah hujarnya, suhumu pergi Bun Ching menjadi tertegun, pergi ke gurun pasir Dia tidak mengetahui suhunya ada urusan apa yang demikian pentingnya Sehingga pergi ke gurun pasir Xiao Bian Hui Yu nampak Bun Ching tertegun Dia tertawa tergelap ujarnya Sudah tentu aku tak akan memberitahukan kepadamu Mereka pergi untuk melakukan Tetapi aku memberi nasihat kepadamu Janganlah kau pergi ke sana Sebab tempat itu sangatlah berbahaya Sekali Bun Ching memandang sekejap pada Xiao Bian Hui Yun da Katanya, aku kira aku harus juga pergi ke sana Yun Pu tersenyum Ia balikan tubuhnya dan lalu berjalan pergi Bun Ching menjadi termenung Iebok Tochu tergesa-gesa meninggalkan tempat ini Sudah tentu ada urusan yang sangat penting Kini mendengar Yun Pu mengatakan Kalau tempat itu sangat berbahaya Apalagi jarak sampai pertemuan pada malam Tiong Chul masih ada 3 bulan lamanya Masih sedikit berharga Kalau pergi ke gurun pasir untuk melihat-lihat Berpikir rampai di sini Tubuhnya bergerak dan melayang ke arah utara Bun Ching mengerahkan ginkangnya Ia memilih jalan yang jarang sekali dilalui orang Di hadapannya telah muncul sesuatu gunung yang sangat tinggi Bun Ching menjadi ragu-ragu sejenak kemudian Bagaikan terbang ia melayang masuk ke gunung itu Hari mulai menjadi gelap Bun Ching terus berlari memasuki lembah itu Sebenarnya ia ingin melewati dengan jalan berputar Tetapi kini ternyata ia sudah jauh memasuki ke dalam gunung Sedang di hadapannya pun terdapat suatu lembah Bun Ching berlari terus dan baru berhenti di hadapan mulut lembah itu Nampak pada mulut lembah itu terpanjang sebuah batu nisan yang sangat besar Pada batu nisan itu berukis 7 buah tulisan yang berbunyi Lembah pekiat yang berani masuk mati Bun Ching menjadi tertegun pikirnya Apakah mungkin tempat ini tempat kediaman dari seorang aneh baru saja Memandang terpesona pada batu nisan itu di tengah udara Tiba-tiba terdengar pekikan burung elang raksasa berputar sebentar di tengah udara Dan kemudian menukik masuk ke dalam lembah Tetapi baru menukik di tengah jalan tampak di luar lembah Terdapat seorang asing Tubuh elang raksasa berputar lagi Bagaikan kilat menubruk ke tubuh bun Ching Bun Ching yang nampak elang raksasa itu menubruk ke arahnya Sayap dari elang raksasa itu panjangnya kurang lebih 6 depa Tangannya segera mencabut pedangnya dari sarungnya Iebok kiam dengan cepat menyambar ke arah elang raksasa tersebut Elang raksasa itu bagaikan telah mendapat latihan yang sangat masak dari seseorang Kedua sayapnya sedikit bergetar Kedua cakarnya bagaikan kilat mencengkeram pergelangan tangan bun Ching Bun Ching menjadi sangat terkejut Tangan kanannya sedikit merendah Ujung pedangnya menusuk ke arah lambung elang raksasa itu Elang raksasa itu pun merasa sedikit di luar dugaan Setelah memekik panjang ia terbang meninggi lagi Begitu elang raksasa memekik panjang Dari dalam lembah berkelebat sesosok tubuh seorang kakek tua Yang rambutnya telah putih semua dan memakai jubah berwarna merah Secepat kilat muncul di hadapan bun Ching Bun Ching saking terkejutnya hingga mundur dua langkah ke belakang Sedang elang raksasa itu tampak majikannya telah muncul Segera mengeluarkan suara pekikan sekali lagi dan terbang ke dalam lembah Kakek tua berjubah merah itu dengan dingin memandang sekejap pada bun Ching kemudian ujarnya Engkau celingukan di depan lembah pekiatku ini Apakah sedang mengintai harta kekayaanku itu bun Ching menjadi tertegun ujarnya Ciam Pue telah salah paham Aku baru melihat batu nisan itu Elang raksasa itu telah menubruk ke arahku Aku tak mengetahui kalau di dalam sana tersimpan harta kekayaan macam apa Kakek tua berjubah merah itu dengan dingin mendengus Ia memperhatikan bun Ching sekejap tampak dia sepertinya tidak sedang berbohong Sinar matanya berputar dan berhenti pada pedang di tangannya Itu lalu ujarnya Ini harit terhitung engkau tidak berani melanggar masuk ke dalam lembahku ini Sementara itu aku akan mengampuni jiwamu sekali ini Tetapi pedang yang berada di tanganmu itu harus kau serahkan kepadaku Bun Ching nampak kakek tua berjubah merah itu ternyata tertarik pada pedang Ia bokiam di tangannya ini Dirinya hanya berhenti sejenak di depan mulut lembah itu Elang raksasanya tanpa sebab telah menubruk ke arahnya Dan kini masih dengan senaknya tanpa peduli segala urusan meminta pedang Ia bokiam yang ada di tangannya ini Jangan dikata Ia bokiam itu bukan pemberian suhunya Ia bok tocu Sekalipun pedang biasa pun tidak akan dengan demikian mudahnya diserahkan kepadanya Bun Ching setelah berpikir sampai disini dengan dingin sahutnya Ciam Pue berbuat demikian bukankah akan membuat orang tertawa hingga terlepas giginya Dengan usia Ciam Pue yang demikian tingginya ternyata memaksa menyuruh Go Am Pue menyerahkan pedang di tanganku ini Apakah tidak takut dicertai orang banyak kakek tua berjubah itu memandang terpesona pada Bun Ching Kemudian sambil tertawa besar ujarnya Selama 30 tahun tidak berkelana di dunia Kang O Ternyata telah mendapat perubahan yang demikian banyaknya di dalam Kang O itu Selama hidupku belum pernah ada orang yang demikian berani bentrok dengan aku Orang tua Bun Ching dengan tawar menjawab Aku pun selamanya belum pernah dengar ada orang tua yang demikian tak tahu aturannya Seperti kau kakek tua berjubah merah itu menarik napas kembali senyum di bibirnya Ujarnya Apakah engkau menginginkan aku membunuh kau terlebih dahulu baru merebut pedangmu itu Bun Ching yang nampak hal itu pun nampak pula begitu ia menarik kembali senyumnya pada wajahnya Segera diliputi oleh napsu pembunuhan Setelah mentengar pula perkataan kakek tua berjubah merah itu Tiba-dua ia teringat akan Seseorang dalam hatinya tanpa terasa menjadi terasa mendesir Tanyanya Apakah benar Chiam Poe adalah Chiam Kan Chia Chie atau si Toya Amas berjari baja Chang San Leo Sahut si kakek tua berjubah merah itu berkata dengan dingin Sungguh tak disangka Sudah 30 tahun Masih ada orang yang masih ingat akan diriku Semangat Bun Ching segera berkobar 30 tahun yang lalu di dalam bulim setan arak para syalog Harta dan kedudukan di antara 4 iblis itu Kiam Chang Chia Chie Chang San Lui menduduki tempat ketiga Selama hidupnya dia gemar akan segala harta kekayaan Mutiara-mutiara dan berlian Di dunia ini begitu terlihat olehnya Dia tentu akan berusaha hingga terjatuh di tangannya 30 tahun berselang Entah karena urusan apa 4 iblis itu telah membuat gelusar pada Tian Jansu Sehingga Tian Jansu mengejar mereka berempat Dan menyebabkan mereka terdesak hingga tak ada jalan keluar 4 orang itu bersama-sama berjanji Sejak itu di dalam bulim tak nampak 4 orang itu lagi Ternyata kini muncul di tempat ini Hal ini mana tidak membuat Bun Ching jadi sangat terkejut Katanya kepandayan keempat orang itu Meskipun tak dapat menandingi kepandayan Tian Jansu Tetapi di dalam bulim kiranya hanyalah Tian Jansu Seorang saja yang dapat melawan mereka berempat Bun Ching setelah termenung sejenak Terdengar Chang San Lui mendengus dan berkata Engka sudah berpikir masak-masaklah Bun Ching mendengarkan kepalanya Memandang sekejap pada tiem Chang Tia Chie Chang San Lui Dalam hatinya tiba-tiba terlintas satu pikiran Kemudian ujarnya Sudah pikirkan masak-masak Berikanlah pedangmu itu kepadaku Atau tidak bentak Chang San Lui dengan dingin Bun Ching tersenyum sahutnya Pedang ini meskipun tak dapat digunakan Membelah batu pualam Tetapi adalah pemberian dari suhuku Berikan kepadamu si boleh Tetapi apakah hanya karena sepatah kata saja Dia lalu sudah beres Chang San Lui mendengar Bun Ching telah menyetujui untuk memberikan pedang itu kepadanya Wajahnya berubah menjadi lemah lembut kembali Ujarnya Engkau ingin bagaimana baru mau menyerahkan pedang itu kepadaku Dia nampak pedang iai bokiam di tangan Bun Ching itu sangat kuno dan antik Selamanya barang yang diinginkannya itu Walaupun dengan kera keji apapun akan dilakukannya untuk mendapatkan barang tersebut Bun Ching tertawa sejenak ujarnya Itu sangat mudah sekali Ciam Pue menginginkan pedang di tanganku ini Seharusnya pula kau harus taklukan betul-betul diriku baru dapat mengambilnya Kepandayan Ciam Pue tak usah dibilang sudah tentu sangat lihai Sekarang aku mempunyai teka teki Ciam Pue harus menebaknya Jika Ciam Pue dapat dengan cepat menebaknya Pedang di tanganku ini akan ku persembahkan dengan kedua tanganku Ciam Chang Tia Cie Chang San Lui menjadi tertegun Dia tak menyangka kalau Bun Ching akan mengajukan teka teki menyuruh diam menebaknya Dengan tertawa tergelak Jawabnya Baiklah Akanku dengar apakah teka tekimu itu diam-diam di dalam hatinya dia berpikir Aku orang tua telah 70 tahun lebih hidup di dunia ini Jika dibandingkan dengan anak kecil semacam kau yang baru berusia paling banyak 20 tahun Maka aku akan Jauh lebih tua Sekalipun teka teki yang paling sukar pun juga tidak mungkin akan menyulitkan diriku Sambil tersenyum sahut Bun Ching Jika Ciam Pue telah menyetujuinya maka janganlah menyesal di kemudian hari Chang San Lui dengan dingin mendengus ujarnya Aku Chang San Lui meskipun kalau turun tangan sangat kejam Tetapi belum pernah menyalahi janji Bun Ching menganggukan kepalanya Setelah berpikir sejenak ujarnya Aku akan mulai berbicara Engkau harus mulai memperhatikan pula Begitu dilahirkan ia mempunyai dua buah kaki Waktu mati mempunyai tiga buah kaki Apakah itu coba terkalah Chang San Lui menjadi tertegun Setelah berpikir setian lamanya juga tidak dapat memikirkan apakah barang itu Ternyata dia menggelengkan kepalanya sambil berkata Tak tahu Aku tak tahu apakah benda itu Bun Ching tertawa Pedangnya dimasukkan ke dalam sarungnya Seraya berkata Kalau begitu Selama tinggal Ciam Pue Chang San Lui Nampak Bun Ching akan pergi Dengan terburu-buru teriaknya Tunggu sebentar Coba kau katakan Waktu lahir mempunyai satu kaki Setelah dewasa mempunyai dua kaki Waktu mati mempunyai tiga kaki Apakah itu benar sepasang metal Bun Ching berkedip dua Jawabnya tak ada barang semacam itu Tubuh Chang San Lui bagaikan kilat berkelebat ke depan Bun Ching dengan gusar ujarnya Engkau berani mempermainkan aku Bun Ching tak menjadi gugup Dengan kalemnya ia berkata Apakah Ciam Pue akan menyalahi janji Ciam Pue sendiri Tadi waktu aku mengajukan teka teki Kan belum pernah aku mengatakan harus ada barang itu Dengan pengetahuan Ciam Pue yang demikian luasnya Jika mengatakan tiada barang semacam itu Bukankah sudah benar Chang San Lui dengan gusar mendengus Untuk sesaat ia tak dapat melampiaskan hawa amarahnya Bun Ching tertawa ujarnya Kalau begitu Bu Am Pue akan mohon diri Mana Chang San Lui mau melepaskan dia begitu saja Tapi telah ada janji sebelumnya Jika tak dapat berbuat apa dua terhadap dirinya Dia tak mau merendahkan rajat kaya sebagai angkatan tua Nampak hal ini teriaknya Tunggu sebentar Bun Ching membalikan tubuhnya seraya bertanya Ciam Pue masih mempunyai pesan apalagi dalam hati Chang San Lui tergerak pikirnya Aku harus berusaha untuk mendapatkan pedang tersebut Kepada Bun Ching kemudian ujarnya Kau anak kecil ternyata tak mengecewakan Kini ternyata mau pergi Sudah tentu aku sebagai seorang dari angkatan tua tak dapat mengganggu Kau seujung rambut pun Bun Ching jadi tertegun Ujarnya Ciam Pue kau berpesan lagi Chang San Lui tertawa Sahutnya Aku bertaruh denganmu Jika aku menang maka aku akan mendapatkan pedangmu itu Dan jika kau yang menang maka kau dengan bebas meninggalkan tempat ini Bukankah itu namanya sudah hadil Bun Ching tertegun Dapat lolos dari tangan iblis ini sudah merupakan suatu pekerjaan yang susah payah Kini dia ternyata terkata demikian Apakah penghidupan secara tersembunyi selama 30 tahun ini telah membuat dia menjadi berubah? Chang San Lui tak menunggu Bun Ching berpikir panjang lagi Lanjutnya Tahun yang lalu banyak orang mengatakan aku sangat gemar akan kekayaan Ini juga ada kebenarannya Ini hari ternyata aku telah kalah di tanganmu Mutiara dua yang aneh di dunia ini Aku memiliki banyak sekali Engkau turutlah aku ke rumahku untuk memilih sebuah Boleh dihitung sebagai hadiah kekalahanku hari ini kepadamu Bun Ching menjadi tertegun Selama belasan tahun ini Chang San Lui mencintai harta kekayaan Bagaikan menyayangi jiwanya sendiri Kelihatannya dia tak akan melepaskan begitu saja Ini hari ternyata dia telah tertarik akan pedang di tangannya Bukan saja dapat membuat dia melepaskan tangannya Bahkan akan memberi barang kepadanya Sungguh hal ini tak pernah dipikirkan sebelumnya Chang San Lui nampak Bun Ching termenung Matanya memancarkan sinar tajam sambil tertawa ujarnya Sebenarnya aku juga memiliki banyak sekali pedang pusaka Setelah engkau melihat harta kekayaan di dalam itu Maka pada saat itu engkau mengetahui mengapa aku berbuat demikian Bun Ching mendengar Chang San Lui telah mengumpulkan kekayaan selama puluhan tahun lamanya Mutiara yang aneh dua di dunia ini tidak sedikit yang telah jatuh di tangannya Di hatinya tanpa terasa timbul rasa ingin tahu Segera ia dongakan kepalanya akan menghiakan Tiba dua matanya tertumbuk pada tulisan di batu nisan yang berada di samping Chang San itu Lembah pekiat yang berani masuk mati ia mengerutkan alisnya dan segera mengetahui apa tujuan dari Chang San Lui dengan tersenyum Ujarnya Bo Am Pue masih mempunyai banyak urusan tak dapat berhenti lebih lama Kebaikan dari Chiang Pue selamanya akan ku ingat terus Chang San Lui semula menganggap Bun Ching sebagai anak kecil dan mencoba menipu dia masuk ke dalam lembah Kemudian dibunuhnya Iebok yang bukankah dengan mudah tanpa rintangan apa dua jatuh ke tangannya Nampak Bun Ching ternyata tidak termakan oleh tipuannya tanpa terasa dia mengerutkan alisnya ujarnya Apakah Hengka sungguh tak mau masuk ke dalam lembah ini? Bun Ching tersenyum sahutnya Apakah Chiang Pue tidak melihat tulisan yang tertera pada batu nisan itu? Siapa yang masuk ke dalam tersebut akan dibunuh mati? Chang San Lui tertawa tergelak sahutnya Engkau tak mau masuk ke dalam Aku juga akan memaksa kau untuk masuk juga ke dalam Di antara suara-suara tergelak tubuhnya bagaikan seekor elang raksasa melayang menubruk ke tubuh Bun Ching Bun Ching menjadi sangat terkejut sungguh tak disangka Chang San Lui ternyata dapat berbuat demikian Pedangnya seraya dicabut keluar sedang kaki kanannya mundur ke belakang setindak dengan menggunakan Iebok Kiam Iho Atia melawan serangan musuh Chang San Lui berturut dua melancarkan tiga kali serangan tanpa mendapatkan hasil sedikit pun Pada mulutnya mengeluarkan suara tertahan yang sangat perlahan Dan tangan kanannya segera melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu Tia Cekeng atau ilmu jari baja Jarinya menekan pada tubuh pedang di tangan Bun Ching sedang tangan kirinya mencengkeram tubuh Bun Ching masuk ke dalam lembah Begitu pedang Bun Ching tertekan, tubuhnya segera meloncat dan waktu jatuh ke atas tanah ternyata telah berada di dalam lembah dari batu peringatan tersebut Chang San Lui tertawa besar, ujarnya Kini ternyata engkau telah masuk ke dalam lembah Aku dengan tanpa rintangan dapat membunuhmu Bun Ching saking terkejutnya Keringat dingin telah membasahi bajunya Gelar Tiem Tiat sungguh bukan merupakan nama kosong Kelihatannya kepandayan yang dimilikinya itu jauh lebih tinggi daripada kepandayan suhunya Chang San Lui tertawa besar lagi ujarnya Jangan kau kiri aku tak dapat mengetahuinya Kepandayanmu itu adalah berasal dari Tan Kocun Tian Jansu telah mati Tan Kocun pun telan binasa Putrinya bersama empat orang muridnya pun kurang sedikit saja Kini ternyata engkau telah masuk ke dalam lembah Aku kira di dunia saat ini tak ada orang lagi yang dapat menolong dirimu Bun Ching diam tak menjawab Banyak orang berkata bahwa barang yang telah dituju oleh Chang San Lui Dia tentu tak akan berhenti dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya Ternyata perkataan itu sedikit pun tak ada salahnya Dirinya meskipun telah mengetahui semuanya itu Tetapi kepandayan yang dimilikinya itu ternyata terlalu rendah Sudah tentu sukar sekali untuk meloloskan diri dari cengkeramannya Kedua mati Chang San Lui memancarkan sinar yang tajam Sambil tertawa besar selangkah demi selangkah mendesak mendekati tubuh Bun Ching Sedang pada mulutnya ia berkata Sejak tadi aku menyuruh kau menyerahkan pedang itu kepadaku Tapi kau tak mau Kini sekalipun engkau mau menyerahkannya juga tak dapat mempertahankan jiwamu Bun Ching menarik napas panjang dua dan bersiap-siap jika Chang San Lui maju setindak lagi Maka dia akan mengadu jiwa dengannya Terima kasih telah menonton!